Halo Sob, welcome back BWM, dan so di video kali ini gue ingin kembali nih ngasih ke kalian setupan homescreen gue dengan tema purple minimalis setup transparan. Dan oke tenang cuy, untuk caranya pun disini mudah dan gampang banget sebenarnya. Dan disini pun gue bakalan share nih ke kalian gimana cara buatnya, serta step by stepnya agar kalian gak kebingungan nih untuk setupnya. Nah oke cuy, biar videonya gak kelamaan dan buat kalian gak bosan untuk nontonnya. Untuk step pertama disini kalian bisa nih langsung aja custom untuk wallpapernya. Nah bagi kalian yang ingin sama dengan wallpapernya yang gue gunakan, kalian bisa nih langsung aja download wallpapernya yang gue udah sediakan di description box di bawah. Nah jika udah kalian bisa nih langsung aja terapkan aja untuk wallpapernya. Dan di bagian homescreen ini kalian bisa custom sendiri ya sesuai dengan selera kalian. Dan disini pun gue menambahkan nih 3 widget bawaan iphone cuy. Dan oke lanjut untuk step kedua disini kita bakalan custom untuk icon appnya. Nah disini kita menggunakan PS shortcut ya dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Jadi ringan dah pokoknya guys. Jadi terlebih dahulu kalian bisa nih siapin bahan icon appnya. Untuk link downloadnya pun gue udah siapnya di description box di bawah. Nah jika udah kalian download, kalian bisa nih langsung aja ekstrak untuk file-nya. Nah jika udah kalian bisa langsung aja masuk di aplikasi shortcut kalian. Tab tanda plus di atas ini. Open apps. Lalu kalian bisa tab apps. Pilih aplikasi yang ingin kalian ganti icon appnya. Nah semisal ini. Kemudian kalian tab open apps. Dan kalian add to homescreen. Nah disini kalian bisa nih langsung aja hapus untuk nama appnya. Biar tampilannya simple aja gitu. Lalu kalian tab aja yang sebelah kiri ini. Dan tinggal kalian choose file cuy. Lalu disini kalian tinggal cari aja nih file icon app yang telah kalian download. Lalu kalian pilih. Dan tinggal kalian tab add. Dan yap satu icon app telah berhasil kalian ganti. Dan lakukan cara ini lagi untuk mengganti icon app yang kalian inginkan guys. Nah untuk tampilan layout appnya kalian bisa custom sesuai dengan selera kalian guys. Nah oke lanjut. Untuk custom widgetnya seperti ini. Disini aku menggunakan nih aplikasi tambahan. Yaitu aplikasi Ouija. Dimana kalian bisa download apps ini secara gratis di appstore kalian masing-masing. Nah untuk menambahkan widgetnya disini. Pertama kalian bisa nih langsung aja screenshot homescreen kalian di bagian kosong kayak gini. Dimana untuk pushy nya nantinya ini. Membuat tampilan widget kalian itu akan terlihat transparan kayak gini guys. Nah jika kalian udah screenshot kalian bisa nih langsung aja masuk di aplikasi Ouija nya. Lalu kalian tap manage. Pilih setup transparansi. Lalu tinggal kalian add wallpaper yang telah kalian screenshot. Lalu kalian tinggal tap tanda centang di pojok atas ini. Nah untuk menambahkan widget kalian bisa nih langsung aja cari widget yang kalian inginkan di menu explore. Dan yap disini kalian bisa lihat ada banyak banget widget yang bisa kalian gunakan. Nah disini gue contohkan gue mau pake widget yang large ini coy. Lalu tinggal kalian import aja untuk widgetnya. Nah jika udah berhasil kalian bisa kembali. Lalu di bagian ini kalian tap aja homescreen kalian kayak gini. Tap menu edit. Pilih add widget. Lalu disini kalian bisa langsung aja search widget. Lalu kalian pilih yang large. Lalu kalian tinggal add widget aja. Dan disini pun tinggal kalian masukin aja widgetnya guys. Dan tinggal kalian checklist. Dan yap udah berhasil coy. Dan oke cuy mungkin itu aja untuk video kali ini. Nah kalau misalnya nih kalian udah customize homescreen ke di iphone kalian. Boleh banget nih kalian untuk share mungkin lewat DM instagram. Karena gue juga penasaran nih dengan setup homescreen kalian itu seperti apa. Always create. Okeh fonts. Terima kasih.